Ahli waris korban COVID-19 akan menerima santunan dari pemerintah sebesar 15 juta rupiah. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama di Jakarta pada 23 Maret 2020. Sasa mengatakan santunan diberikan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Pemberian itu sekaligus wujud perhatian dan bela sungkawa dari pemerintah kepada para korban beserta keluarga yang ditinggalkan. Dalam penyaluran dana bela sungkawa tersebut, Kementerian Sosial akan memverifikasi daftar korban COVID-19 agar dana tersebut tersalurkan dengan tepat. Data terakhir, Selasa 24 Maret 2020, korban meninggal akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 66 orang. Sementara itu jumlah pasien yang positif ada 686 jiwa, dari jumlah itu 30 diantaranya dinyatakan sembuh. Kementerian Sosial memberikan santunan kematian kepada ahli waris sebesar 15 juta rupiah per orang yang meninggal sebagai bentuk perhatian dan bela sungkawa dari negara. Saat ini sedang dilakukan verifikasi terhadap ahli waris yang keluarganya meninggal dunia karena COVID-19.